Siapa yang menyangka jika vokalis gruban tiket Chris sudah tak lagi berstatus lajang. Sejak setahun yang lalu rupanya Chris telah resmi menikah dengan kekasihnya Dwi Putran Tiwi yang sama-sama berkecimpung di dunia entertainment. Entah apa alasan Chris menutupi kebahagiaannya itu kepada media. Namun yang pasti pernikahannya dengan Dwi dilangsungkan dengan sederhana saja tak seperti pernikahan para selebritis lainnya yang kebanyakan digelar dengan megah dan mewah. Udah sekitar, udah lama banget ya satu tahun tapi mungkin saya satu atau kita gak pernah menggumbar-gumbar yang seperti itu mungkin karena berjalan aja apa adanya dan waktu itu karena memang lagi banyak kerjaan. Saya udah hampir dua tahunan lah ya jadi udah kenal baik banyak banget dan begitu pertama ketemu dia namanya mungkin satu profesi di bidang entertain saya langsung cocok dan anaknya bener-bener kok tipe keel saya gitu tipe keel saya. Yang sederhana tapi pekerja keras dan ternyata kok dia bener-bener saya baru nemuin wanita yang bener-bener bisa sayang banget sama saya gitu. Banyak ya yang pasti dia orangnya care, care banget, care banget. Memiliki banyak persamaan sifat memang membuat keduanya saling merasa nyaman dan cocok. Tapi sebagai pasangan suami istri tentu tak hanya hari-hari indah saja yang dilewati. Adanya perbedaan prinsip terkadang bisa menimbulkan pertengkaran-pertengkaran kecil di setiap pasangan rumah tangga. Lantas bagaimana dengan rumah tangga yang dibangun pasangan Chris dan Dwi? Mungkinkah pernikahan yang baru terbangun selama setahun ini kerap dihasil pertengkaran atau justru sebaliknya? Masalah kita kayaknya dikit banget hampir bisa dibilang saat ini perubahannya malah mungkin lebih bahagia ya, malah senang gitu. Jadi yang bisa dibilang aku punya tipikal sifat yang kalau misalnya marah atau terjadi perkelalian, orangnya diam, menyendiri langsung, dan diam mungkin tipikal orang yang sama-sama juga diam. Selama ini berjalan terus, kalian cuma, dan itu sebingungnya saya bahwanya adalah berdua adalah ketawa-ketawa mulu. Jadi ribut-ributnya hampir bilang jarang sehari ribut langsung besoknya debaikan. Terima kasih.